Gadis berbaju ungu berbalik dan menatap Linlong. Anda, siapa kamu? Melihat pemuda sombong ini, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Nonasu kedua, dia adalah Linlong dari keluarga Lin, kata seseorang di belakangnya. Oh itu kamu. Gadis berbaju ungu tiba-tiba menyadari siapa Linlong. Jika itu terjadi setengah bulan yang lalu, dia tidak akan tahu siapa Linlong. Namun, sekarang berbeda. Ini karena nama Linlong dan kesombongannya telah menyebar ke seluruh kota Cuxi dalam beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, dia mengalahkan dan melukai saudara laki-lakinya di keluarganya sendiri, dan kemudian menghancurkan rencana pihak lain. Dalam prosesnya, dia masih sangat sombong. Tidak mungkin orang seperti itu tidak didengar oleh penduduk kota Cuxi. Gadis berbaju ungu memandang Linlong dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang membuat Linlong begitu percaya diri. Dia telah mendengar tentang kekuatan Linlong. Dia hanya berada di puncak Marsial Warrior tingkat ke-7. Dia belum pernah ke Rune Dojo dan bukan seorang alkemis. Bagaimana orang seperti itu bisa bersaing dengannya, yang telah mencapai puncak prajurit bela diri tingkat 8, dalam Rune. Jadi, dia menganggapnya sangat lucu. Untuk memastikan dia tidak salah dengar, dia harus bertanya lagi, Maaf, apakah Anda berbicara? Tentu saja ini aku, Nona Su kedua. Linlong tersenyum tipis dan kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang lagi. Aku ingin bertaruh denganmu pada Rune. Aku ingin tahu apakah kamu berani. Mengapa tidak, kata-kata Linlong yang terkesan sombong membuat gadis berbaju ungu itu sedikit marah. Dia menatap Linlong dan berkata, Saya tidak tertarik jika taruhannya terlalu kecil. Oke, aku berani bertaruh dua pilki mendalam pada batu giyok di lehermu, kata Linlong. Kata-katanya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Biasanya taruhannya adalah emas dan perak. Yang tertinggi adalah pil seperti pilki mendalam. Mereka belum pernah melihat seseorang bertaruh pada perhiasan pihak lain. Gadis berbaju ungu juga terkejut, tapi dia berkata tanpa berpikir, tidak. Giok ini ditinggalkan oleh neneknya. Meski tidak memiliki fungsi apapun, dia tidak ingin menggunakannya sebagai taruhan meskipun dia tidak berpikir dia akan kalah. Sayang sekali, kamu tidak akan punya kesempatan untuk kalah dariku. Linlong menggelengkan kepalanya. Huff, kata-kata yang besar. Tapi mengapa saya harus bertaruh dengan batu giyok? Tidak bisakah saya menggunakan pilki yang mendalam? Gadis berpakaian ungu itu mendengus dingin. Dua taruhan, dua taruhan. Pilki mendalam. Aku punya banyak. Aku tidak tertarik padanya. Linlong menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda maksud dengan pil suan ki? Apakah menurut Anda pil suan ki adalah kubis yang ada di pasaran? Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda mau? Ketika mereka mendengar Linlong, semua orang yang hadir ingin memukul Linlong dengan baik. Sejauh yang mereka ketahui, Linlong membual tanpa batas. Tentu saja, hanya Zhang Zi dan kupu-kupu kecil yang tidak berpikir demikian, karena alkemis terkuat di kota angin hitam telah setuju untuk menyempurnakan pilki mendalam untuk Linlong secara gratis. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Linlong dapat memperoleh sebanyak yang dia inginkan. Oke, kalau begitu aku akan menggunakan batu giyok ini untuk bertaruh denganmu. Wanita muda berpakaian umu itu sangat marah. Dia sudah mengambil keputusan. Setelah dia memenangkan babak ini, dia akan terus berjudi sampai dia memenangkan semua pil suan ki di Linlong. Pada saat itu, dia akan melihat apakah Linlong masih memiliki wajah untuk meminta pil suan ki sebanyak yang dia miliki. Tentu saja, yang terpenting, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Baiklah, karena Nonasu kedua setuju, mari kita mulai bertaruh. Saat dia berbicara, Linlong berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju meja persegi tempat wanita muda berpakaian ungu itu berada. Penampilannya yang tenang dan tatapan matanya yang menghina membuat para pemuda di sekitarnya ingin membuat beberapa lubang di tubuhnya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang membuat Linlong begitu percaya diri. Nonasu kedua, tolong. Setelah duduk di hadapan wanita muda berpakaian ungu, Linlong mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Huff, wanita muda berpakaian ungu tidak tertipu oleh tipuannya. Setelah mendengus dingin, dia memusatkan perhatiannya pada meja pasir. Yang lainnya juga sama. Meskipun mereka merasa Linlong hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri, cara duel rune meja pasir masih membuat mereka menaruh 120 persen perhatian mereka. Semua orang tampak gugup. Hanya Linlong yang masih santai sambil duduk di kursinya, seolah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bodoh. Setelah diam-diam mengejeknya, wanita muda berpakaian ungu itu mulai mengerahkan perasaan ilahi di tubuhnya dan membentuk segel tangan. Mungkinkah Linlong tidak bisa mengaktifkan rune sama sekali? Apakah dia melakukan ini hanya untuk menarik perhatian nona su kedua? Saat ini, pemikiran seperti itu bahkan muncul di benak masyarakat sekitar. Pada saat ini, pasir di dasar meja pasir dekat wanita muda berpakaian ungu tiba-tiba sedikit menggembung. Setelah beberapa napas, tanda emas bersinar muncul dari dasar meja pasir. Rune ini panjangnya satu inci dan lebarnya satu inci, dan cahaya kemasan yang terus berkedip membuatnya tampak sangat misterius. Melihat rune miliknya, wanita muda berpakaian ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linlong dengan bangga. Saat dia hendak membuka mulutnya untuk mengejek Linlong, sebuah tanda biru yang ukurannya tidak berbeda dengan tanda emas tiba-tiba muncul di sisi berlawanan dari meja pasir. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Ini karena mereka tidak melihat Linlong membuat segel tangan sama sekali. Mungkinkah rune di meja pasir bisa diaktifkan tanpa segel tangan? Mau tak mau mereka memiliki pemikiran yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan pemilik Runes Battle Hall, seorang pria parubaya berusia empat puluhan, membelalak tak percaya. Setelah beberapa lama, wanita muda berpakaian umu itu tergagap, kamu. Bagaimana kamu mendapatkan rune ini? Di saat yang sama, mata semua orang terfokus pada Linlong. Mereka menantikan jawaban dari Linlong. Latihan menjadi sempurna. Ketika kamu sudah familiar dengan rune di meja pasir, secara alami kamu akan bisa memanggilnya sesuka hati, kata Linlong. Kalimat ini seharusnya sangat mudah dimengerti, namun terdengar sangat misterius di telinga semua orang. Untuk sesaat, semua orang memutar otak untuk memikirkan kata-kata Linlong, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa alasan mengapa Linlong dapat dengan mudah menemukan rune itu adalah karena dia akrab dengan rune meja pasir sebagai rune master yang kuat di kehidupan sebelumnya. Dia bisa menggambar struktur rune meja pasir apapun di pikirannya dengan mata tertutup. Rune meja pasir adalah alat yang rune master dengan tingkat kekuatan tertentu menggunakan metode khusus untuk membuat rune dan menyembunyikannya di meja pasir untuk berlatih mengendalikan rune. Bagi semua orang yang berlatih mengendalikan rune, itu hanyalah sebuah permainan. Namun, tidak mudah untuk memainkan game ini dengan baik. Untuk itu diperlukan keterampilan yang mahir dan kehendak ilahi yang kuat. Tentu saja, ini sama sekali tidak sulit bagi Linlong. Bisa dikatakan dari segi pemahaman dan penguasaan rune meja pasir, ia adalah seorang sarjana, sedangkan pemuda dan pemudi dihadapannya hanyalah anak-anak pemula yang baru saja masuk sekolah. Karena itu, ditambah dengan kehendak ilahi yang kuat, dia dapat mengaktifkan rune yang tersembunyi di meja pasir tanpa ada yang menyadarinya. Setelah beberapa napas, Linlong memandangi wanita muda berbaju ungu yang sama-sama kebingungan dan berkata, Nonasu kedua, jika kamu tidak bergerak, rune-nya akan runtuh. Apakah kamu akan mengaku kalah? Ah, tentu saja tidak. Wanita muda berbaju ungu dengan cepat menjawab setelah sadar kembali. Bermain trik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Menurutnya, Linlong pasti punya cara lain, sama seperti dia. Adapun kata-katanya, dia hanya menggertak. Baiklah, izinkan aku memberi pelajaran kepada orang sombong sepertimu. Merasa kehilangan ketenangannya karena Linlong, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. 22. Sebelumnya, penampilan Linlong telah menyebabkan orang-orang di sekitarnya menaruh sedikit antisipasi terhadapnya. Siapa yang mengira bahwa rune biru bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menahan serangan rune humanoid emas, dan itu langsung tersebar ke segala arah oleh rune humanoid emas. Huh, sepertinya gerakan Linlong terlalu mencolok. Setelah melihat ini, para wanita muda di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wanita muda berbaju ungu itu tersenyum puas. Dia awalnya mengira telah menghadapi lawan yang tangguh. Dia tidak mengira dia begitu lemah. Namun, senyumannya segera membeku karena rune biru yang seharusnya menghilang dengan keras kepala berkumpul sedikit demi sedikit. Apa yang sedang terjadi? Para pemuda di sekitarnya juga tercengang. Mereka telah melihat begitu banyak pertarungan rune, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Saya tidak percaya. Wanita muda berwajah ungu itu menjadi gelap. Selanjutnya, jari-jarinya yang indah mulai terjalin dengan cepat seperti kupu-kupu dan akhirnya membentuk segel tangan. Para pemuda yang jeli dapat melihat bahwa kali ini, kecepatannya jelas lebih cepat daripada saat dia bertarung melawan Li Si Wen. Tidak hanya itu, segel tangannya bahkan lebih aneh lagi. Namun, mereka mengabaikan sesuatu. Saat dia membentuk segel tangan, cincin di tangannya dengan jelas memancarkan cahaya redup. Tentu saja, Linlong dengan mudah memahami hal ini. Setelah itu, tubuh rune humanoid emas bersinar terang kembali. Selanjutnya, ia melompat tinggi ke udara dan menyerbu menuju rune biru. Yang lebih berbeda adalah kali ini, cahaya di tangannya melonjak. Ia melompat di udara seolah-olah sedang memegang pedang tajam. Pedang kondensasi. Setelah melihat ini, beberapa pemuda di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mereka tidak menyangka wanita muda berbaju ungu telah mencapai tingkat kendali atas rune. Jelas sekali bahwa dia menahan diri ketika dia bertarung melawan Li Si Wen sebelumnya. Namun, sekarang, dia berusaha sekuat tenaga melawan Linlong. Kali ini, meskipun rune biru melawan secara langsung, itu tetap tidak berguna. Di hadapan aura pedang tajam rune humanoid emas, itu sama lemahnya dengan selembar kertas putih. Hampir dalam sekejap, itu diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh rune humanoid emas. Berbeda dengan yang terakhir kali, serangan rune humanoid emas begitu kuat sehingga rune biru tidak memiliki peluang untuk menghidupkannya kembali. Ketika semua cahaya dari rune biru terpotong oleh pedang tajam dari rune humanoid emas, rune humanoid emas mendarat di meja pasir dengan postur yang sempurna. Ia membungkukkan tubuhnya dan setengah berlutut di atas meja pasir. Pedang di tangannya ditusuk secara diagonal ke pasir seolah-olah dia adalah seorang pahlawan yang baru saja bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Sempurna. Melihat pemandangan ini, para pemuda di sekitarnya tidak bisa menahan tepuk tangan. Gadis berpakaian ungu, sebaliknya, menikmati semua ini dengan menyenangkan. Namun, tepat ketika sinar cahaya terakhir dari rune biru akan menghilang, dan ketika semua orang mengira gadis berpakaian ungu itu menang, sebuah rune biru tiba-tiba muncul dari pasir di belakang rune humanoid emas. Rune biru itu sangat cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ia sudah melesat seperti anak panah tajam dan melesat menuju bagian belakang rune humanoid emas. Berengsek. Gadis berpakaian ungu itu mengutuk pelan dan buru-buru menggunakan telekinesis ilahi miliknya untuk mengendalikan rune humanoid emas. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika rune humanoid emas baru saja berputar setengah, rune biru telah bertabrakan dengannya dengan kecepatan tinggi. Rune humanoid emas dikirim terbang jauh. Pada saat ini, cahaya yang mengalir di tubuhnya samar-samar terlihat. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa energinya tidak lagi kuat. Di sisi lain, cahaya yang mengalir di tubuh rune biru melonjak. Itu jelas merupakan kekuatan kelahiran kembali. Selanjutnya, di bawah pengaruh rune biru, rune humanoid emas tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Akhirnya, ia menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan tanda biru yang berdiri di atas meja pasir. Jelas sekali bahwa Linlong telah memenangkan pertarungan ini. Namun, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Bahkan orang-orang seperti Zhang Zhe dan kurator rune battle dojo pun tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Linlong bisa mengendalikan dua rune di meja pasir pada saat yang bersamaan. Sebelum pancaran rune biru pertama menghilang, rune biru kedua telah muncul. Ini berarti Linlong mengendalikan dua rune pada saat yang bersamaan. Namun, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Kita harus tahu bahwa instruksi meja pasir dengan jelas menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak dapat mengendalikan dua rune pada saat yang bersamaan. Ini tentu saja demi keadilan. Lagipula, seseorang yang bisa mengendalikan satu rune pasti tidak akan mampu mengalahkan orang yang bisa mengendalikan dua rune. Namun, bagaimana sebenarnya Linlong menemukan celah untuk bisa mengendalikan dua rune sekaligus? Karena pengaturan meja pasir, aturan pertempuran tidak menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengendalikan dua rune pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa Linlong telah memenangkan pertempuran ini. Tidak tahu malu, gadis berpakaian ungu itu menghentakkan kakinya dan mengumpat. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Linlong bisa mengendalikan dua rune, dia merasa Linlong sangat tidak tahu malu karena memanfaatkan celah tersebut. Kau kalah taruhan, nyonya kedua su, tolong serahkan giokmu, kata Linlong dengan santai. Tidak, kamu memanfaatkan celah. Ayo bertanding lagi, kata gadis berbaju ungu itu dengan kesal. Ini adalah peninggalan neneknya. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Terlebih lagi, metode Linlong sangat tidak tahu malu. Kamu kalah taruhan. Nyonya kedua su, apakah kamu ingin mengingkari hutangmu dan ditertawakan oleh semua orang di sini? Sambil berbicara, Linlong melirik ke arah kurator yang bersembunyi di balik kerumunan dan berkata, Kurator, bagaimana menurutmu? Kurator tentu saja tidak ingin menyinggung perasaan gadis berpakaian ungu itu. Namun, dia hanya bisa melangkah maju dan berpura-pura tidak memihak. Nyonya kedua su, tuan muda Linlong memenangkan pertarungan ini. Baik, kamu menang. Melihat situasi ini, gadis berpakaian ungu hanya bisa menghentakkan kakinya dengan keras dan menyerahkan batu giok itu dengan enggan. Setelah meletakkan batu giok di atas meja, dia tidak segera melepaskan tangannya. Sebaliknya, dia berkata dengan nada memerintah, Kali ini, kamu menang. Namun, kita harus bersaing lagi. Kali ini, kamu bertaruh pada batu gioknya dan aku akan bertaruh pada dua pil energi mistik. Maaf, saya tidak ingin berjudil lagi hari ini. Dengan itu, tangan Linlong tiba-tiba terulur. Gerakannya tidak terlihat cepat, tapi dia langsung mengambil batu giok yang ditekan oleh gadis berpakaian ungu itu. Kamu tidak tahu malu. Melihat situasi ini, gadis berpakaian ungu itu sangat marah hingga matanya menjadi merah. Dia tampak seperti hendak menangis. Gadis yang awalnya galak tiba-tiba terlihat sangat menyedihkan saat ini. Para pemuda di sekitarnya tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Jika mereka adalah Linlong, mereka pasti akan mengembalikan batu giok itu padanya. Namun, mereka tidak menyangka Linlong tidak memiliki kesadaran ini sama sekali. Sebaliknya, dia berkata pada Xiaodai, Xiaodai, ayo pergi. Xiaodai awalnya khawatir tuan mudanya akan mengembalikan batu giok itu padanya. Mendengar kata-kata Linlong, wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Dia menjawab, ya, tuan muda. Dengan itu, dia dengan bersemangat memimpin jalan bagi tuan mudanya. Dalam waktu singkat itu, sosok Linlong, Xiaodai, dan Zhang Xi menghilang dari pintu masuk. Linlong, kamu bajingan tak tahu malu. Tunggu saja. 23. Senyuman muncul di wajah Linlong saat dia membelai naga giok tersembunyi di pelukannya. Dia menutup telinga terhadap makian marah gadis berbaju ungu itu. Gadis berbaju ungu adalah putri kedua dari keluarga Su, Su King Ching. Linlong mengalahkannya hanya karena dia mengeksploitasi kelemahan desain meja pasir. Namun, sejujurnya, selain dia, kaisar bela diri yang terlahir kembali, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat kekurangan di meja pasir. Dalam kehidupan sebelumnya, seorang Master Rune baru menemukannya secara tidak sengaja setelah beberapa dekade. Jika dia tidak mengeksploitasi kelemahan ini, Linlong tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa mengendalikan Rune sedemikian rupa adalah karena cincin di jarinya. Cincin itu pasti diukir dengan Matrix Rune, itulah sebabnya dia bisa menggunakan energi Matrix untuk mengendalikan Rune sedemikian rupa. Kalau tidak, Linlong tidak akan peduli dengan kekuatannya yang sebenarnya sama sekali. Rune adalah benda yang sangat misterius, tetapi kekuatan Linlong saat ini masih belum mampu menariknya dan menggunakan energinya. Jadi meskipun dia adalah seorang kultifator yang terlahir kembali, masih mustahil baginya untuk menggunakan Rune. Setelah meninggalkan Rune Battle Hall, Linlong tidak meninggalkan pasar. Sebaliknya, dia pergi ke rumah alkemis Zhuohan. Zhuohan ada di sana, begitu pula Jianlan. Meskipun mereka telah berhasil menyempurnakan pilki mendalam jenis baru, mereka masih belum terbiasa dengan menyempurnakan pilki mendalam jenis baru ini, jadi pada dasarnya mereka tinggal di ruang pemurnian obat akhir-akhir ini. Hal yang sama terjadi pada saat ini. Hanya dengan terus menyempurnakan pilki misterius mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka dan sepenuhnya menguasai pil baru. Meskipun mereka semua adalah alkemis berpengalaman, kebenaran ini tetap menjadi kenyataan bagi mereka. Terus mengulangi proses yang sama dan menyempurnakan pil yang sama. Semakin mereka memahami kebenaran ini, semakin mereka menyadari betapa menakutkannya Linlong. Karena pada hari itu, Linlong hanya menggunakan satu set bahan untuk berhasil menyempurnakan pilki misterius. Pemuda ini pasti memiliki seorang alkemis yang kuat di belakangnya, dan dia sendiri adalah seorang alkemis yang sangat berbakat. Ini adalah definisi yang sekali lagi mereka miliki tentang Linlong beberapa hari terakhir ini. Karena itu, dan karena rasa hormat mereka terhadap pembangkit tenaga listrik, atau lebih tepatnya keinginan bawah sadar mereka untuk mengjilat mereka, mereka tidak mengeluh sama sekali ketika Linlong datang untuk meminta pil. Tak hanya itu, mereka bahkan tersenyum tanpa kepura-puran. Ketika mereka melihat Linlong muncul di pintu ruang pemurnian obat sekali lagi, mereka berdua tersenyum tulus. Adik Lin, ada apa? Biarkan aku menggunakan kilang obat untuk sementara waktu, kata Linlong. Adik Lin, apakah kamu akan membuat pil baru? Jianlan sangat senang. Meskipun Linlong masih muda, menurutnya, setiap kali dia menonton Linlong mengolah pil, dia akan mendapatkan sesuatu darinya. Oleh karena itu, dia secara alami senang karena Linlong ingin mengolah pil. Adapun Zhuohan, wajahnya juga dipenuhi kegembiraan. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah kata-kata Linlong selanjutnya secara langsung menolak keinginan mereka untuk melihat Linlong memurnikan ramuan. Ya, tapi aku tidak ingin diganggu saat ini, jadi kamu boleh pergi. Setelah mengatakan ini, Linlong menutup pintu ruang kilang obat, meninggalkan mereka berdua saling memandang di luar. Apa yang ingin dimurnikan Linlong adalah pil ki mendalam yang diresapi dengan cairan zamrut dari Giyok Naga tersembunyi, jadi dia tentu saja tidak ingin Zhuohan dan Jianlan melihat proses pemurniannya. Lagi pula, saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menggunakan cairan zamrut untuk meningkatkan efek pil ki mendalam. Terlebih lagi, cairan zamrut adalah barang yang sangat berharga. Menurutnya, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Untuk menggunakan cairan zamrut untuk memurnikan pil ki misterius, seseorang harus mengekstrak cairan zamrut terlebih dahulu. Cairan zamrut ada di Hidden Dragon Jade. Cara ekstraksinya terdengar sederhana, namun sulit dilakukan. Itu menggunakan kuali obat dan beberapa bahan lain untuk melelehkan cairan zamrut dari Giyok Naga tersembunyi. Proses peleburan ini sama dengan pemurnian pil. Tidak boleh ada kesalahan dalam proses pencampuran dan peleburan. Jika tidak, sepotong Giyok Naga tersembunyi akan terbuang percuma. Tentu saja, ini bukan halangan bagi Lin Long. Namun, karena cairan batu Giyok yang dimurnikan tidak dapat disimpan terlalu lama, agar tidak menyanyiakan sedikitpun cairan batu Giyok, setelah memurnikan cairan batu Giyok, Lin Long sekali lagi bekerja lembur di ruang penyulingan obat untuk menyempurnakan pil ki misterius. Lin Long menghabiskan hampir sepanjang hari tanpa tidur atau istirahat sebelum dia benar-benar menghabiskan cairan Giyoknya. Untungnya, Jian Lan dan yang lainnya telah meninggalkan cukup bahan di ruang alkimia, jadi dia tidak perlu khawatir kehabisan bahan. Dalam waktu hampir satu hari, dia telah menyempurnakan 10 pil suan ki dengan cairan zamrut. Dibandingkan dengan puncaknya, kecepatan dan tingkat keberhasilan ini secara alami tidak ada yang perlu dilihat, tapi itu cukup untuk memuaskannya. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak sekuat saat dia berada di puncaknya. 10 pil ki misterius sudah cukup untuk dia gunakan selama lebih dari 2 bulan. Terlebih lagi, selama ini, kekuatannya pasti akan meningkat 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia tentu saja puas dengan hasil yang dapat diprediksi ini. Tentu saja, jika bukan karena melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh, dia bahkan akan meminum 2 pil ini dalam seminggu. Ketika Lin Long meninggalkan ruang penyulingan obat, Jian Lan dan Zhu Han, yang memasuki ruangan, terkejut sekali lagi. Dilihat dari tingkat konsumsi bahan-bahannya, kecepatan dan tingkat keberhasilan Lin Long benar-benar mencengangkan. Itu adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak bisa berharap untuk mengejarnya. Setelah keluar, Lin Long makan makanan untuk memulihkan kekuatannya dan beristirahat sebentar. Baru setelah itu dia kembali ke klan bersama Xiao Dai dan Zhang Xi. Tak jauh dari tembok pasar, sekelompok orang sudah mengepung mereka. Ketika dia melihat orang-orang menunggang kuda, senyuman tanpa sadar muncul di wajah Lin Long. Ini karena orang yang memimpin kelompok itu adalah Su Qingqing, yang telah kehilangan gioknya kemarin. Su Qingqing masih berpakaian ungu, tapi tidak ada senyuman di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap Lin Long dengan ekspresi dingin. Jika matanya bisa membunuh, Lin Long mungkin akan mati 10 juta kali lipat. Orang-orang yang mengikuti Su Qingqing tampaknya adalah beberapa anggota keluarga Su dan beberapa remaja putra dan putri yang dia lihat di runik battle hall hari itu. Di antara orang-orang ini, Su Qingqing adalah yang terkuat. Lin Long benar-benar tidak tahu apa yang membuat Su Qingqing percaya diri untuk membawa orang-orang ini menghentikan mereka. Setelah bertemu dengan tatapan Lin Long, Su Qingqing dengan marah berkata, Lin Long, kamu orang yang tidak tahu malu. Cepat serahkan giokku. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak berniat memberikan barang saya kepada orang lain. Tentu saja, meskipun dia menginginkannya, dia tidak dapat mengembalikannya. Selama proses peleburan kemarin, batu giok itu sudah hancur total. Apakah kamu masih memilikinya? Kalau begitu berduelah denganku, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Su Qingqing memelototi Lin Long. Setelah berbicara, dia langsung menurunkan kudanya. Melihat dia berdiri di tanah dengan alisnya yang panjang dan indah berkerut, dia tampak gagah dan tangguh. Karena ada wanita yang menantangku, bukankah aku akan lebih buruk dari wanita jika aku tidak menerimanya? Lin Long berkata sambil menguap. Su Qingqing mengertakan gigi karena marah karena sikapnya yang tidak menganggapnya serius. Kekuatan Lin Long ini jauh di bawah Qingqing, namun dia masih berani menerima tantangannya. Mungkinkah dia menjadi bodoh atau masih bermimpi? Pikiran yang sama terlintas di benak orang-orang yang datang bersama Su Qingqing ketika mereka melihat ekspresi lesu Lin Long. Baik, kamu sedang mendekati kematian. Jangan salahkan aku, kata Su Qingqing dengan penuh kebencian. Cepatlah, aku masih ingin kembali dan istirahat. Saat dia berbicara, Lin Long menguap lagi. Sejujurnya, dia sangat mengantuk. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi mental untuk menyempurnakan pilki yang mendalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa segera pulih dengan istirahat sejenak. Su Qingqing, yang sangat marah hingga wajahnya memerah, kali ini tidak berbicara. Sebaliknya, dia langsung bergegas mendekat. Saat ini, satu-satunya pemikirannya adalah memukul Lin Long dengan kejam yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ya, akan lebih baik jika dia bisa menghancurkan mulutnya sehingga dia tidak bisa berbicara selama sisa hidupnya. Su Qingqing yang sangat marah segera menggunakan jurus khasnya, teknik bela diri tingkat kuning kelas menengah keluarga Su, angin puyuh naga. Dengan kekuatan penuhnya, pasir dan batu di tanah benar-benar tersapu oleh kekuatannya yang dahsyat. Seolah-olah angin kencang yang tak berujung mendatangkan malapetaka di area kecil ini. Dalam sekejap, semua orang menjadi tidak penting. Karena pasir dan debu yang tak ada habisnya, orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihat dengan jelas Lin Long dan Su Qingqing yang berada di tengah badai. Ini adalah teknik bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Selain itu, Qingqing memiliki level yang lebih tinggi darinya. Lin Long ini sedang dalam masalah. Untuk dapat menggunakan angin puyuh naga sejauh ini, tampaknya Qingqing telah berusaha keras. Bahkan jika Lin Long telah menguasai teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, dia tidak akan bisa unggul. Melihat situasi ini, masyarakat sekitar mulai mengevaluasi dalam hati. Menurut pendapat mereka, orang yang akan kalah pastilah Lin Long. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana ia akan kalah. 24. Namun, ketika asap dan debu menghilang, semua orang tercengang karena mereka menyadari bahwa orang yang dijatuhkan bukanlah Lin Long, melainkan nona kedua Su Qingqing. Yang paling mengejutkan mereka adalah Su Qingqing tidak hanya terjatuh, tetapi ditekan ke tanah oleh Lin Long dengan tangan di belakang punggungnya. Postur mereka saat ini bisa dikatakan sangat ambigu. Jika orang-orang yang hadir tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka pasti akan mengira pria dan wanita di depan mereka sedang melakukan sesuatu yang memalukan. Lin Long ini sebenarnya sangat berani sehingga dia bahkan berani mengambil keuntungan dari nona kedua keluarga Su. Pikiran ini terlintas di benak para penonton. Di kota Cusi, keluarga Su tidak dianggap sebagai keluarga besar, namun inti masalahnya adalah putri sulung keluarga Su adalah tunangan putra Jenderal Besar Kota Angin Hitam. Jenderal Besar Kota Angin Hitam bukanlah orang yang sederhana. Dalam keadaan seperti ini, jika nona Su kedua melaporkan masalah perundungan oleh Lin Long kepada saudara perempuannya, maka Lin Long pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Lin Long, kenapa kamu tidak melepaskan nona Su kedua? Tahukah kamu siapa nona Su kedua? Seseorang di sekitarnya berteriak dengan marah. Tentu saja aku tahu, nona Su kedua anda hanyalah seorang wanita. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat orang-orang terdiam. Kamu orang yang tidak tahu malu, lepaskan aku. Mendengar kata-kata Lin Long, Su King Ching hampir pingsan karena marah. Dia terus berjuang, tetapi tubuhnya terikat oleh pihak lain dan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Melepaskanmu itu mudah. Namun, wanita yang terlalu sombong di hadapan Tuan Muda ini harus diberi pelajaran. Tuan Muda ini tidak terlalu menyukai wanita yang tidak patuh. Lin Long tertawa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Su King Ching merasa ada yang tidak beres. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan pantatnya ditampar oleh Lin Long. Kamu, wajah Su King Ching tiba-tiba memerah. Dia tidak tahu apakah dia marah atau malu. Sejujurnya, sejak dia masih kecil, satu-satunya orang yang bisa memukulnya adalah saudara perempuannya. Tapi sekarang, dia dipukul oleh seorang pria. Yang paling penting, itu terjadi di depan umum. Bagaimana dia bisa menikah di masa depan? Namun, dia merasa seperti disambar petir. Saat dia dalam keadaan Ling Long, Lin Long terkutuk itu tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus menamparkan pantatnya. Lin Long hanya berhenti setelah memukulnya berkali-kali. Su King Ching sangat malu hingga dia membenamkan wajahnya ke tanah. Tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka benar-benar tercengang. Jika Lin Long yang menekan Su King Ching di bawah tubuhnya sudah dianggap telah melewati batas tertentu, maka sekarang, Lin Long yang menamparkan pantat Su King Ching di depan semua orang sudah. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lin Long terlalu arogan dan melanggar hukum. Ini adalah satu-satunya kata yang dapat mereka gunakan untuk menggambarkan dirinya. Baiklah, nona Su kedua, Tuan Muda Anda tidak mudah bergaul. Ini adalah pelajaran bagi Anda. Saya harap lain kali Anda bertemu Tuan Muda Anda, Anda akan patuh. Kata Lin Long. Lin Long, kamu bajingan tercela dan tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku satu lawan satu. Orang seperti apa yang bisa kamu andalkan untuk menang dengan serangan diam-diam dari belakang? Su King Ching membentak dengan marah. Dia belum dikalahkan oleh Lin Long sama sekali. Sebaliknya, dia disergap oleh Zhang Zi. Dia telah melihat dengan jelas bahwa ketika dia menyerang Lin Long, Zhang Zi, yang berdiri tidak terlalu jauh dari Lin Long, tiba-tiba menyerang. Zhang Zi kuat sejak awal. Di bawah serangan diam-diam, dia tidak punya cara untuk membela diri sama sekali. Jadi, dia langsung dikalahkan. Kemudian, adegan Lin Long yang menungganginya muncul. Setelah mendengar kata-kata Su King Ching, orang-orang di sekitarnya akhirnya mengerti bagaimana Lin Long menang. Dalam sekejap, mereka semua mulai mengkritik sikap Lin Long yang tidak tahu malu dan tercelah. Haha, Nona Su kedua, aku akan memberimu kesempatan saat kita bertemu lagi nanti. Lin Long tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak terlihat malu. Hal ini membuat Su King Ching semakin marah. Dia tidak menyangka Lin Long menjadi orang yang tidak tahu malu. Tapi aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu tidak mendengarkanku dengan patuh lain kali, aku akan memukulmu lagi. Hahaha, setelah tertawa beberapa kali, Lin Long berdiri dan pergi bersama Xiao Dai dan Zhang Zi. Meskipun perilaku Lin Long tercelah, orang-orang yang di bawah Su King Ching tidak berani menghentikannya. Bagaimanapun, kekuatan Zhang Zi jelas terlihat oleh semua orang. Jika mereka mencoba menghentikannya, itu seperti melempar roti daging ke arah anjing. Sedangkan Su King Ching, seluruh tubuhnya masih mati rasa. Bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan? Dia hanya bisa mengertakan gigi dan melihat Lin Long pergi. Setelah Lin Long dan yang lainnya pergi, kedua pelayan Su King Ching buru-buru menghampiri mereka. Nona, kamu baik-baik saja. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar. Mereka sangat memahami rindu muda mereka. Setelah dipermalukan seperti ini, dia pasti dipenuhi dengan permusuhan. Kalian semua, dengarkan. Tak seorang pun boleh memberitahu siapapun tentang hal ini. Kalau tidak, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Wajah Su King Ching memerah saat dia berteriak dengan keras. Semua orang tahu karakter Su King Ching. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Oleh karena itu, orang-orang di sekitarnya dengan cepat mengangguk setelah saling bertukar pandang. Su King Ching melihat ke arah kiri Lin Long dan berkata dengan penuh kebencian, Orang yang tidak tahu malu, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Segera, tempat itu kembali ke ketenangan sebelumnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena tempat ini berada di luar pasar, patroli kota tidak mengganggu pertarungan antara Lin Long dan Su King Ching. Karena itulah Su King Ching menghentikan Lin Long di sini. Dia hanya tidak menyangka Lin Long begitu, tidak tahu malu. Meskipun kekuatan Lin Long satu tingkat lebih rendah daripada Su King Ching, jika mereka benar-benar bertarung, Su King Ching pasti tidak akan bisa menandinginya setelah jangka waktu tertentu, mengingat pengalamannya dan kekuatan metode kultivasi dan teknik bela dirinya. Namun, karena kelelahan fisiknya, Lin Long tidak ingin membuang waktu dan membiarkan sangsi mengambil tindakan. Adapun alasannya, dia tidak mau menjelaskannya. Bagaimanapun juga, dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Su King Ching. Di malam hari, di kamar seorang wanita muda di kediaman Su di kota Barat Chu, Su King Ching berbicara dengan suara cemberut kepada seorang wanita muda cantik seusianya. Kecantikan gadis berjubah kuning ini sebanding dengan Su King Ching. Satu-satunya perbedaan adalah ekspresinya sedikit dingin. Kak, bantu aku memberi pelajaran pada seseorang. Su King Ching menggigit bibirnya dan berkata, Ajari siapa pelajaran? Wanita muda berbaju kuning bertanya dengan heran. Tidak heran dia terkejut. Dia belum pernah mendengar adik perempuannya diintimidasi oleh orang lain. Lin. Bukan hanya dia yang dibuli, tapi targetnya bahkan adalah kakak perempuannya. Lin Long. Saat nama ini disebutkan, kemarahan di wajah Su King Ching semakin meningkat. Siapa ini? Wanita muda berbaju kuning itu bingung sejenak. Dalam ingatannya, tidak ada orang seperti itu di antara pemuda berprestasi di kota Chu Barat. Karena dia berkultivasi di rumah akhir-akhir ini, dia tidak memiliki kontak dengan dunia luar, jadi dia tidak tahu tentang Lin Long, yang baru-baru ini menjadi terkenal. Dia seseorang dari keluarga Lin. Mengenai siapa dia, kamu akan tahu kapan waktunya tiba, kata Su King Ching. King Ching, aku tidak bilang aku akan membantumu. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu. Saat dia tersenyum, dia jelas lebih cantik dari sebelumnya. Seolah-olah Gunung Es berumur seribu tahun tiba-tiba mencair. Jika para pemuda di kota Chu Barat melihat pemandangan ini, mereka pasti akan membuat keributan. Di mata orang luar, wanita muda berbaju kuning itu selalu sangat serius, seolah dia tidak pernah tahu cara tersenyum. Karena itu, dia diberi gelar Ice Beauty. Adik yang baik, bantu aku. Su King Ching memeluk lengan wanita muda itu dan berkata dengan genit. Baiklah, baiklah, kata wanita muda berbaju kuning tanpa daya. Tidak peduli seberapa dingin penampilannya, dia selalu berhati lembut ketika memenuhi permintaan adik perempuannya. Kak, bawalah Bibilan bersamamu jika waktunya tiba, kata Su King Ching cepat. Nak, jadi kamu memikirkan tentang Bibilan. Mendengar kata-kata Su King Ching, wanita muda berbaju kuning itu tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang bisa kulakukan? Bibilan akan mendengarkanmu. Su King Ching cemberut tak berdaya. Bibilan bukan anggota keluarga Su. Dia adalah seorang wanita parubaya yang secara tidak sengaja diselamatkan oleh wanita muda berbaju kuning dari luar beberapa tahun yang lalu. Karena dia kehilangan ingatannya, dia tetap berada di sisi wanita muda itu setelah wanita muda berbaju kuning menyelamatkannya. Dia hanya mendengarkan wanita muda berbaju kuning. Alasan mengapa Su King Ching memikirkannya adalah karena kekuatannya sebanding dengan Zhang Xi. Jika Bibilan ada di sana, dia tidak perlu khawatir Zhang Xi akan memberi pelajaran pada Linlong. Tentu saja, Su King Ching juga bisa menemukan orang lain di keluarga Su, tetapi jika dia melakukan itu, fakta bahwa Linlong telah memanfaatkannya kemungkinan besar akan terungkap. Karena itu, Su King Ching hanya bisa memikirkan adiknya. Baiklah, karena kamu adikku, aku berjanji padamu. Tapi pertama-tama, jangan melakukan hal buruk. Jika kamu melakukannya, aku akan mengabaikanmu. Kata wanita muda berbaju kuning. Bagaimana bisa menjadi hal yang buruk? Kakakmu benar-benar diganggu oleh pria itu. Su King Ching mengertakan gigi. Melihat adiknya terlihat seperti ingin mencincang pria itu saat dia menyebutkannya, wanita muda berbaju kuning itu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, King Ching, bagaimana dia mengganggumu. Mendengar ini, wajah Su King Ching tiba-tiba memerah. Dia buru-buru berkata, tidak, tidak ada apa-apa. Hanya saja, aku tidak menyukainya. Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya, karena itu akan sangat memalukan. Itu saja. Singkatnya, singkatnya, dia orang yang keji. Kakak, kamu harus membantuku. Kata Su King Ching. Baiklah, wanita muda berbaju kuning itu mengangguk tak berdaya. 25. Tanpa disadari, satu bulan telah berlalu. Selama ini, Lin Long tidak melakukan apapun selain berkultivasi. Di bawah ketekunannya, kekuatannya telah menembus tahap ketujuh dari prajurit bela diri dan mencapai tahap awal dari tahap kedelapan dari prajurit bela diri. Meridian kembar dalam dantiannya, pilki misterius dengan cairan giyok, catatan dantian terbaik, dan pengalamannya yang kaya. Hal-hal ini jika digabungkan membuat kecepatan kultivasinya menjadi sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa bahkan orang paling berbakat di dunia ini akan jauh lebih lambat darinya dalam hal kecepatan kultivasi. Pintu berderit terbuka, Xiao Dai, yang tampak berusia pertengahan empat puluhan, membuka pintu dan meletakkan sepiring makanan di atas meja di dalam kamar. Dia berkata dengan marah kepada Linlong, yang sedang berkultivasi di tempat tidur, Tuan muda, jangan berkultivasi lagi. Sudah waktunya makan. Menurutnya, jika seseorang tidak makan, tidak peduli seberapa banyak mereka berkultivasi, kekuatan fisiknya tidak akan meningkat. Oleh karena itu, dia cukup tidak puas dengan Linlong yang terkadang lupa makan dan tidur. Linlong tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan turun dari tempat tidur. Dia dengan patuh mengambil makanan dan memakannya. Jika orang-orang di kehidupan sebelumnya melihat Kaisar Wu Linlong begitu patuh kepada seorang pelayan, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga mulut mereka tidak bisa menutup. Hati Linlong dipenuhi kehangatan saat dia memakan makanan yang dimasak sendiri oleh Xiao Dai. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Dai tewas karena kelalaiannya. Sekarang setelah dia bereinkarnasi, tidak ada salahnya membiarkan Xiao Dai begitu disengaja. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Linlong diam-diam membuat sumpah berat di dalam hatinya. Xiao Dai, ayo kita ke pasar nanti, kata Linlong setelah makan. Benar-benar, mendengar ini, senyuman langsung muncul di wajah Xiao Dai. Namun, memikirkan apa yang terjadi di pasar sebelumnya, dia tampak sedikit khawatir dan bersalah. momong-mong-mong, dia selalu merasa karena di ala Linlong menghadapi masalah seperti itu. Gadis bodoh, dengan tuan mudamu di sini, apa yang kamu takutkan? Linlong tanpa daya mencubit pipinya. Tidak lama kemudian, Linlong memanggil Zhang Zi dan mereka bertiga berjalan menuju pasar bersama. Kali ini, mereka menemui masalah begitu memasuki pasar. Tujuh atau delapan orang menghalangi di depan mereka. Orang-orang ini tentu saja adalah Su Qingqing dan kakak perempuannya, Su Ran Ran. Tentu saja, selain mereka berdua dan bibilan, yang lainnya tidak memiliki banyak kekuatan. Selama sepuluh hari pertama setiap bulan, Su Qingqing berjalan-jalan di sekitar alun-alun kota hampir setiap hari. Dia ingin menangkap Linlong dan memberinya pelajaran. Namun, dia tidak berdaya menemukan jejaknya. Kemudian, dia mendapat pelajarannya. Dia menghabiskan sejumlah uang untuk mempekerjakan seseorang untuk mengamati pergerakan Linlong di luar kediaman Lin. Begitu Linlong keluar dari kediaman Lin, orang itu akan segera melapor padanya. Karena itu, dia akhirnya berhasil menghentikan Linlong hari ini. Su Qingqing diliputi amarah ketika dia mengingat apa yang terjadi hari itu. Oleh karena itu, ketika dia bertemu dengan tatapan Linlong, dia langsung berkata dengan penuh kebencian, Linlong, jika kamu laki-laki, maka lawanlah aku. Dalam hatinya, dia merasa bahwa berdasarkan sikap Linlong yang tidak tahu malu, mustahil baginya untuk berduel dengannya. Oleh karena itu, dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk mencoba peruntungannya. Jika Linlong tidak bisa menurunkan harga dirinya di depan begitu banyak orang dan ingin berduel dengannya, maka itulah yang dia inginkan. Jika Linlong terus melarikan diri tanpa malu-malu, maka dia tidak akan khawatir karena dia masih bisa memberinya pelajaran setelah meninggalkan pasar. Bagaimanapun, dia telah menelpon kakak perempuannya dan Bibilan. Nonasu kedua tampaknya berada di puncak tahap ke-8 dari prajurit bela diri. Linlong hanya berada di tahap ke-7 dari prajurit bela diri. Jaraknya terlalu besar. Meskipun ada perbedaan antara pria dan wanita, meskipun dia menang melawan Nonasu kedua, itu tetap merupakan kemenangan yang tidak adil. Itu benar. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Nonasu kedua yang arogan menantang Linlong di depan semua orang. Benar sekali. Sungguh memalukan untuk menang. Ekspresi Su King Ching sedikit jelek saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya. Namun, ketika dia mengingat kejadian sebelumnya, dia segera membuang semua harga diri dan harga dirinya. Apa yang kamu perdebatkan? Jika kamu punya nyali, kamu bisa menantangku juga. Dia memandang dengan marah ke arah orang-orang yang sedang berbicara. Nonasu kedua adalah seseorang yang akan menghunus pedangnya jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kemarahan di wajah Su King Ching, mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Ketika kerumunan sudah tenang, sebuah suara terdengar. Su King Ching, bukankah aku mengatakannya sebulan yang lalu? Jika kamu masih tidak mendengarkanku ketika aku bertemu denganmu lagi, aku tidak punya pilihan selain memukulmu dengan baik. Kata-kata, sebulan yang lalu, dan, menamparkan pantatmu, mengungkapkan informasi yang sangat eksplosif. Hal tersebut langsung menyulut api gosip di mata penonton. Mungkinkah mereka sudah mengalami konflik sebulan yang lalu? Nona Su Kedua kalah dan dipukul oleh Linlong. Pikiran ini langsung terlintas di benak setiap orang. Yang paling menarik perhatian mereka bukanlah konfliknya, juga bukan siapa yang menang atau kalah. Itu adalah fakta bahwa Nona Su Kedua dipukul oleh Linlong. Jika ini benar, apakah Nona Su Kedua masih punya wajah untuk berkeliaran di pasar di masa depan? Kita harus tahu bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Jika itu hanya perkelahian, itu bukan masalah besar. Namun, dipukul adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jika itu benar, maka Linlong terlalu berani. Kita harus tahu bahwa tunangan Nona Su adalah Zhou Mingzi, putra Jenderal Kota Angin Hitam. Jenderal Kota Angin Hitam tidak mudah bergaul, dan Zhou Mingzi juga bukan orang biasa. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Linlong, Linlong pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka merasa bahwa masalah ini kemungkinan besar benar, karena jika tidak demikian, Su Qingqing pasti tidak akan memindahkan saudara perempuannya dan bibilan. Api gosip yang membara ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya memandang Linlong, Su Qingqing, dan yang lainnya dengan penuh minat. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah cantik Su Qingqing langsung memerah. Kemudian, dia langsung bergegas menuju Linlong, seolah dia akan bertarung sampai mati dengan Linlong di sini. Jelas sekali bahwa kemarahannya yang tak terbandingkan telah benar-benar membuang kewaspadaan dan sama sekali mengabaikan aturan pasar. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa terburu-buru karena tangannya dipegang erat oleh adiknya. Su Ran Ran mengerutkan kening, wajah cantiknya sangat dingin, dan matanya sangat tajam saat dia melihat ke arah Linlong, yang tidak jauh darinya. Jelas sekali dia sangat tidak puas dengan perilaku Linlong saat ini. Namun, yang mengejutkannya adalah Linlong sama sekali tidak peduli dengan sikapnya. Dia masih terlihat sombong. Omong kosong apa yang ku bicarakan. Mungkinkah Nonasu kedua ingin aku mengatakannya lagi? Linlong tertawa. Kamu, aku ingin berduel denganmu. Su Qingqing sangat marah hingga dia pingsan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana berdebat dengan Linlong. Satu-satunya hal yang bisa dia ucapkan sepertinya adalah kata, duel. Karena Nonasu kedua sangat ngotot, bukankah terlalu tidak jantan jika Tuan Muda ini tidak menerimanya? Jadi, Tuan Muda ini menerima tantanganmu. Kali ini, Linlong akhirnya mengatakan apa yang ingin dikatakan Su Qingqing. Mendengar kata-kata Linlong, jejak kegembiraan segera muncul di wajah Su Qingqing yang awalnya sangat marah. Dalam hatinya, dia sudah memikirkan bagaimana cara memberi pelajaran pada Linlong dan kemudian membuatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Tentu saja, orang-orang di sekitar terkejut karena mereka tidak menyangka Linlong akan benar-benar menerimanya. Sepertinya kesombongan orang ini sudah mencapai batasnya. Hari ini, dia pasti akan diberi pelajaran yang kejam oleh Su Qingqing. Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Namun, aku masih harus mengatakannya. Nonasu kedua, karena kamu sangat tidak patuh, aku hanya bisa memukulmu dengan baik nanti. Linlong tertawa. Terserah kamu, wajah cantik Su Qingqing sangat merah hingga air hampir menetes. Namun, jika saatnya tiba, aku hanya bisa menghajarmu sampai gigimu terlihat berserakan. 26. Dengan sangat cepat, keduanya berdiri di satu-satunya panggung di pasar. Panggung dikelilingi oleh pemuda dan pemudi yang datang ke pasar untuk bermain. Tentu saja, banyak orang dewasa yang tidak punya pekerjaan lain juga bergabung dalam barisan mereka. Sebelum duel dimulai, orang-orang ini berdiskusi satu sama lain. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Linlong hanya mencari masalah dengan menyetujui duel ini. Seorang pemuda jangkung berkata kepada pemuda pendek di sampingnya. Belum tentu. Kudengar sebulan yang lalu, Linlong mengalahkan Fang Wu di pasar. Jawab si pendek. Bagaimana Fang Wu bisa dibandingkan dengan Su Qingqing? Fang Wu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Su Qingqing. Namun, hari itu, Linlong menggunakan mengamuk naga. Kudengar itu adalah teknik bela diri kelas kuning bermutu tinggi. Kata yang pendek. Teknik bela diri kelas kuning bermutu tinggi. Linlong ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Wajah si jangkung menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, orang lain di samping mereka berkata, meskipun teknik bela diri kelas kuning tingkat tinggi sangat kuat, level mereka masih terlalu berjauhan. Ini adalah puncak dari prajurit bela diri lapisan ke-8. Coba pikirkan, dibandingkan dengan milik Linlong. Awal lapisan ke-7, hampir ada perbedaan dua tingkat. Mendengar ini, yang tinggi dan pendek mengangguk setuju. Memang benar, perbedaan levelnya terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan teknik bela diri. Itu benar. Terlebih lagi, dengan bakat Su Qingqing, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa dia juga menguasai teknik bela diri kelas kuning tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dalam duel ini, Linlong tidak memiliki peluang untuk menang. Saat penonton berdiskusi, wasit bernama Wang Xin mengumumumkan dimulainya duel. Begitu suaranya turun, Su Qingqing, yang telah menunggu lama, dengan tidak sabar menyerang Linlong. Karena ini adalah panggung pasar dan ada banyak orang yang menonton, ditambah dengan lelaki tua seperti Wang Xin sebagai wasit, Su Qingqing tidak perlu khawatir akan disergap oleh pengawal Zhang tanpa alasan. Oleh karena itu, dia yakin 100 persen bahwa dia bisa mengalahkan Linlong. Jurus pertamanya masih berupa keterampilan bela diri peringkat kuning kelas menengahnya, angin puyuh naga. Di bawah kekuatan penuhnya, kekuatan yang dia keluarkan seperti angin kencang yang memenuhi langit saat menyapu ke arah Linlong. Karena panggungnya bersih, Dragon Warwine tidak menimbulkan debu dan menghalangi pandangan penonton. Melihat Su Qingqing menampilkan angin puyuh naga sedemikian rupa, para pemuda di sekitarnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi keterkejutan dan kekaguman. Bahkan para tetua seperti Wang Xin menganggup kagum. Kekuatan Su Qingqing berada di atas Linlong sejak awal. Terlebih lagi, dia sangat mahir dalam menggunakan angin puyuh naga. Linlong tidak mempunyai peluang untuk menang. Banyak dari mereka menghela nafas dalam hati. Satu-satunya hal yang bisa mereka puji tentang Linlong adalah dia bahkan tidak bergeming menghadapi serangan kuat Su Qingqing. Meski keberanian mereka terpuji, namun sia-sia. Kebanyakan dari mereka sudah sampai pada kesimpulan ini. Yang mengejutkan semua orang, ketika dihadapkan dengan serangan kuat Su Qingqing, Linlong tidak menggunakan teknik bela diri peringkat kuning superiornya, naga gila membuat malapetaka. Sebaliknya, dia menggunakan teknik bela diri klan Lin, pukulan batu penghancur, yang bisa dikatakan sangat umum hingga bisa dikatakan terjadi di jalanan. Apakah ada yang salah dengan kepala Linlong? Di bawah keraguan semua orang, tinju Linlong dengan kejam menghantam energi Su Qingqing. Yang mengejutkan semua orang, keduanya sebenarnya berimbang. Tidak, dapat dikatakan bahwa pukulan batu penghancur Linlong telah secara langsung menetralisir angin puyuh naga milik Su Qingqing yang tampaknya kuat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa seimbang ketika ada perbedaan besar antara level dan teknik bela diri mereka? Sebagian besar orang di sekitarnya tercengang saat itu juga. Dengan pengetahuan mereka yang terbatas, mereka tidak dapat memahaminya. Wang Xin, Bibilan, Su Ran Ran, dan orang kuat lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka dapat melihat bahwa kekuatan Linlong telah mencapai tahap ke-8 dari ranah prajurit bela diri. Hanya dalam sebulan, dia telah maju dari alam prajurit bela diri tahap ke-7 ke alam prajurit bela diri tahap ke-8. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang paling mengejutkan mereka adalah Linlong sebenarnya bisa menggunakan pukulan batu penghancur biasa untuk membubarkan serangan Su Qingqing. Mereka dapat melihat bahwa Su Qingqing tidak menahan diri. Dengan kata lain, Linlong sebenarnya mampu memaksimalkan potensi teknik bela diri yang sangat biasa seperti pukulan batu penghancur. Bakat si kecil ini sungguh menakjubkan. Kilatan melintas di mata Wang Xin. Dia telah berkecimpung di pasar selama lebih dari 20 tahun dan telah melihat banyak pemuda berbakat, tetapi dia belum pernah melihat orang dengan kemampuan Linlong. Setelah dipaksa kembali oleh Linlong, wajah Su Qingqing juga menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mendengus dingin, dia sekali lagi mendesak ke depan. 13 Bayangan Dengan teriakan yang begitu lembut, Su Qingqing terbang. Di udara, dia mengayunkan tinjunya ke arah Linlong di depannya. Kecepatan tinjunya sangat cepat, membuat orang-orang di sekitarnya berpikir ada banyak bayangan tinju yang menghantam Linlong pada saat yang bersamaan. 13 Bayangan Ini adalah teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi dari keluarga Su. Saya dengar ini sangat sulit untuk dipelajari. Bahkan kepala keluarga Lin menghabiskan beberapa tahun untuk mempelajari teknik bela diri ini. Saya tidak menyangka Su Qingqing akan mempelajarinya. Menguasainya di usia muda. Melihat Su Qingqing menggunakan teknik bela diri seperti itu, orang-orang di sekitarnya yang mengetahui barang-barang mereka segera berteriak karena terkejut. Aku tidak menyangka Nona Su kedua begitu berbakat. Selain Nona Su yang tertua, Nona Su yang kedua juga tidak bisa dianggap remeh. Mendengar bahwa itu adalah 13 gambar belakang, penonton segera memberikan pujian lagi. Sosok Su Qingqing yang anggun, seperti kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga, juga membuat mereka mabuk. Kemudian, Linlong sekali lagi melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Sekali lagi, Linlong tidak menggunakan teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, Mad Dragon Wureak Havok. Sebaliknya, dia menggunakan teknik bela diri lain, Koiling Dragon Hand. Meskipun Koiling Dragon Hand juga merupakan teknik bela diri yang bagus, itu masih jauh dari teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, 13 bayangan. Linlong ini benar-benar sombong. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah dia sombong atau tidak, meskipun dia menggunakan Mad Dragon Wureak Havok, dia tetap akan kalah. Orang lain berkata dengan tegas. Tidak heran mereka berpikir demikian. Penguasaan Su Qingqing atas 13 gambar belakang membuat mereka merasa bahwa Linlong tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, Linlong sekali lagi mengejutkan mereka. Meskipun tangan naga melingkar milik Linlong tampaknya tidak secepat 13 bayangan, namun ia masih mampu menekan lawannya. Bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya di udara semuanya ditekan oleh tangan naga melingkar. Tidak, itu tidak sesederhana menekannya. Ketika semua bayangan kepalan tangan berubah dari ilusi menjadi padat, dan dari cepat menjadi lambat, tangan naga melingkar yang tampaknya telah menghilangkan bayangan kepalan tangan sebenarnya menghantam dada Su Qingqing. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Linlong masih mempunyai kekuatan sebesar itu. 27. Namun, Linlong tidak menggunakan gerakan ini sama sekali. Dia terus mengejar Su Qingqing seperti lintah, dan tangan naga melingkarnya terus menyelimuti dada Su Qingqing. Linlong bukan hanya seorang prajurit bela diri tingkat ke-7. Kekuatannya pasti telah mencapai prajurit bela diri tingkat ke-8. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin masyarakat sekitar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka sempat terkejut, telapak tangan Linlong telah mencapai Su Qingqing. Namun, ketika semua orang mengira Su Qingqing akan menderita pukulan berat, Linlong membalikan telapak tangannya menjadi jari dan memukul keras titik akupuntur di dada Su Qingqing. Setelah mengerang teredam, Su Qingqing menjadi sangat kaku sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Kemudian, dia terjatuh ke belakang seperti batang kayu. Linlong mengulurkan tangan dan meraih pinggang ramping Su Qingqing saat dia bersandar ke belakang. Meski tubuhnya mati rasa, Su Qingqing masih bisa merasakan kulit Linlong dengan jelas. Orang ini sebenarnya berani memanfaatkannya di depan umum. Meskipun sepertinya dia telah menangkapnya saat dia akan jatuh, bagaimana mungkin Su Qingqing tidak tahu bahwa ini semua adalah tipuan kecil Linlong. Pada saat ini, dia secara alami sangat marah. Namun, karena titik akupunturnya baru saja terkena serangan hebat, dia tidak hanya tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tetapi dia juga tidak dapat berbicara. Karena itu, dia hanya bisa membiarkan Linlong memanfaatkannya tanpa daya. Tentu saja kebanyakan orang tidak berpikir seperti itu. Menurut pendapat mereka, Linlong tidak hanya tidak mengambil kesempatan untuk melukai Su Qingqing, tetapi dia juga mendukungnya. Ini jelas merupakan penampilan seorang pria sejati. Maka, dalam sekejap, banyak orang yang justru bertepuk tangan. Di antara mereka, tepuk tangan dari beberapa gadis muda terdengar sangat keras. Mata mereka sangat cerah saat mereka menatap Linlong di atas panggung. Menurut mereka, Linlong sangat tampan saat ini. Alasannya sepenuhnya karena seluruh rangkaian gerakan Linlong terlalu halus dan alami. Apalagi gerakannya anggun dan nyaman. Ditambah dengan penampilannya yang cukup tampan, wajar saja jika mereka tertarik padanya. Di tengah tepuk tangan tersebut, pemandangan di atas panggung tiba-tiba berubah. Linlong, yang awalnya mendukung Su Qingqing, tiba-tiba menggendongnya secara horizontal. Ini bukan tas jinjing horizontal biasa, tapi Su Qingqing berada dalam pelukan Linlong dengan wajah menghadap ke tanah. Aksi tersebut langsung membuat masa terdiam. Apa yang sedang dilakukan Linlong? Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Lalu, Linlong memberinya jawaban. Dia menamparkan pantat Su Qingqing dengan keras. Su Qingqing mengenakan pakaian yang agak ketat hari ini. Awalnya, itu tidak akan terlihat jelas ketika dia berdiri, tapi sekarang dia dipeluk oleh Linlong, lekuk tubuh bagian bawahnya secara alami terlihat kepada semua orang. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa setiap kali Linlong memukul Su Qingqing, lekuk tubuhnya yang indah akan bergetar hebat. Pada saat itu, Su Qingqing merasa malu sekaligus marah. Dia malu karena adegan seperti itu benar-benar terjadi di depan umum, dan itu bahkan lebih intens dari yang terakhir kali. Dia masih bisa menekannya terakhir kali, tapi kali ini, itu mungkin akan menyebar ke seluruh kota Cu Si dengan sangat cepat. Tentu saja, yang marah adalah Linlong, si jahat. Dia sudah bersumpah di dalam hatinya bahwa jika Linlong jatuh ke tangannya, dia pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Adegan ini menyebabkan keributan di antara orang banyak. Mereka tidak berpikir bahwa Linlong akan berani memukul pantat Su Qingqing di depan umum. Mereka awalnya mengira Linlong hanya bercanda, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu berani. Bahkan Wang Xin, yang bisa dikatakan sebagai orang yang paling dihormati di antara orang banyak, tercengang. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Zhang Xi bergerak-gerak di bawah panggung. Meskipun dia telah melihat terlalu banyak hal melanggar hukum yang dilakukan oleh Linlong dalam beberapa hari terakhir, dia masih tidak percaya bahwa hal seperti itu terjadi di depan matanya. Kita harus tahu bahwa Su Qingqing bukanlah orang biasa. Namun, ketika dia memikirkan tentang ahli pengobatan Jianlan, Zhang Xi dengan cepat mengerti. Beraninya kamu. Berhenti. Teguran halus memecah kesunyian orang banyak. Kemudian, sosok anggun melompat dan menyerbu ke arah Linlong dan Su Qingqing di tengah arena seni bela diri tanpa ragu-ragu. Beraninya kamu memukul Su Qingqing. Su Ran Ran telah mengambil tindakan. Linlong siap melakukannya. Melihat adegan tersebut, penonton di bawah panggung langsung terlibat perbincangan hangat. Pada saat ini, Linlong menurunkan Su Qingqing yang berada dalam pelukannya dan segera mundur beberapa meter. Melihat Linlong telah melepaskan Su Qingqing, Su Ran Ran tidak segera mengejarnya. Sebaliknya, dia buru-buru membantu Su Qingqing bangkit dari tanah. Setelah jangka waktu ini, tubuh Su Qingqing pada dasarnya telah pulih. Setelah ditolong, wajahnya memerah, tapi matanya menatap tajam ke arah Linlong tidak jauh dari situ. Yang membuatnya sangat tertekan adalah Linlong tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia terus menilai adiknya, Su Ran Ran, yang berdiri di sampingnya, seperti seorang bejat. Su Qingqing bukan satu-satunya yang merasakan tatapan Linlong. Semua orang yang hadir bisa merasakannya. Mungkinkah setelah memanfaatkan adik perempuannya, dia ingin memanfaatkan kakak perempuannya. Apakah Linlong benar-benar tidak tahu cara mengejak kata kematian? Pikiran ini terlintas di benak semua orang ketika mereka melihat tingkah laku Linlong. Pada saat ini, ekspresi Su Ran Ran berubah menjadi dingin lagi. Dia berkata dengan dingin, Linlong, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Adik perempuannya, Su Qingqing, adalah orang yang paling dia sayangi selain orang tuanya. Sekarang Linlong telah menganyayanya di depan umum, bagaimana dia bisa mentolerir hal ini. Dalam masyarakat seperti ini, reputasi seorang gadis sangatlah penting. Jika dia dianiaya oleh seorang cabul di depan umum, bagaimana dia bisa menikah di masa depan. Oleh karena itu, Su Ran Ran secara alami sangat marah. Apa yang membuatnya semakin tidak bahagia adalah saat ini, Linlong, si bejat ini, benar-benar berani menilai dirinya. Semua ini membuat Su Ran Ran ingin segera memberi pelajaran pada Linlong. Mungkinkah Linlong ini kerasukan, dia benar-benar berani menghadapi Su Ran Ran dalam situasi seperti ini. Mungkinkah dia berpikir dia bisa menghadapi Su Ran Ran dengan cara yang sama seperti dia menangani Su Qingqing. Su Ran Ran adalah ahli angkat sembilan. Bahkan sepuluh Linlong pun tidak akan bisa menandinginya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengejak kata kematian. Ini adalah pasarnya, dan sangat mungkin untuk menghindari pertempuran. Namun, Linlong tampaknya benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Setelah melihat ke pihak lain beberapa kali, dia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Semua orang di bawah panggung mulai berdiskusi. Saat ini, Xiao Dai, yang berada di bawah panggung, dengan cemas berteriak, Tuan Muda, cepat turun. Linlong, kamu bisa memilih untuk tidak melawan Su Ran Ran. Seolah merasa perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, Wang Xin, yang selama ini diam, juga angkat bicara. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Linlong tetap acuh-ta'acuh. Saat ini, seolah-olah hanya ada Su Ran Ran di matanya. Yang lebih tidak terduga adalah Linlong benar-benar tertawa terbahak-bahak saat ini. Apakah Linlong ini bodoh? Untuk sesaat, semua orang tercengang. 28. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan tubuh indah dengan mudah dalam kelahiran kembaliku. Linlong tertawa gila-gilaan di dalam hatinya. Jika bukan karena rahasia tubuh indah tidak mudah bocor, Linlong pasti akan menyebarkan berita tersebut. Yang disebut tubuh indah adalah tubuh istimewa yang unik bagi beberapa seniman bela diri wanita. Fisik ini dapat meningkatkan kecepatan kultifasi artis bela diri pria yang berkultifasi bersamanya. Dengan kata lain, bisa juga disebut kuali. Tentu saja, seniman bela diri wanita dengan tubuh indah juga dapat memperoleh manfaat dari berkultifasi bersama. Namun, sayangnya hanya ada sedikit seniman bela diri wanita dengan tubuh indah. Kemungkinan besar hanya ada sedikit dari ratusan ribu orang. Karena itu, begitu seseorang dengan tubuh indah ditemukan, hal itu akan segera menarik banyak ahli untuk memperebutkannya. Alasan mengapa Linlong mengetahui bahwa Suranran memiliki tubuh indah yang belum berkembang dan tidak terekspos adalah karena aura dan penampilannya yang unik. Dia tidak berbeda dengan kuali salah satu musuh bebuyutannya di kehidupan sebelumnya. Saat pertama kali bertemu, dia hanya merasa penampilannya agak mirip. Bagaimanapun, Suranran saat ini masih terlalu muda. dan ingin memberinya pelajaran, temperamen yang hampir sama segera meyakinkannya bahwa Suranran di depannya adalah kuali musuh bebuyutannya di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Suranran, yang sudah menjadi tunangan Zhou Mingzi, putra jenderal besar kota angin hitam, menjadi kuali musuh bebuyutannya, Linlong tidak terlalu peduli. Saat ini, satu-satunya pemikirannya adalah mengambil langkah pertama dan meraih keunggulan. Meskipun kekuatan pihak lain tampaknya lebih kuat darinya, sebagai mantan Kaisar Wu, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Bajingan tak tahu malu. Setelah berteriak dengan marah, Suranran tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menerkam ke arah Linlong. Segera, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Jelas sekali bahwa Suranran juga menggunakan teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi keluarga Su, 13 bayangan yang tumpang tindih. 13 bayangan tumpang tindih milik Suranran jelas jauh lebih kuat daripada milik Su King Ching. Tidak hanya jauh lebih cepat, bahkan kekuatan pukulannya pun seakan merobek udara. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik di alam prajurit bela diri tahap ke-9. Melihat pemandangan ini, para pemuda dan pemudi di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dari sudut pandang mereka, Linlong, yang telah lama dibutakan oleh nafsu, kali ini pasti akan sengsara. Melihat momentum pihak lain yang mengancam, Linlong juga menarik senyuman di wajahnya dan menggunakan teknik bela dirinya. Apa yang dia gunakan adalah keterampilan bela diri defensif. Kekuatan tinju Suranran menghantam dengan keras dinding energi yang dibentuk oleh keterampilan bela diri pertahanan Linlong. Bang, bang, bang. Segera, serangkaian ledakan mirip petasan terdengar. Setiap kali pukulan terdengar, pertahanan Linlong akan segera melemah sedikit. Sebaliknya, pukulan Suranran semakin kuat. Berdasarkan perkembangan ini, orang yang pada akhirnya akan terluka pastilah Linlong. Linlong ini, teknik bela diri pertahanan biasa sebenarnya dapat digunakan olehnya sedemikian rupa. Seperti yang diharapkan, dia memiliki dasar kesombongan. Namun, teknik bela diri tingkat rendah adalah teknik bela diri tingkat rendah. Tidak untuk sebutkan bahwa Linlong hanya berada di alam prajurit bela diri tingkat 8. Perbedaan antara dia dan Suranran terlalu besar. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang berkomentar dalam hati. Saat ini, Xiaodai yang sudah lama khawatir, tidak berani melihat lagi. Ia hanya bisa berdoa agar keajaiban terjadi dan membiarkan Tuan Mudanya lolos dari bencana ini. Tepat ketika semua orang mengira Linlong akan dikalahkan, saat tembok kekuatan dihancurkan, kaki Linlong tiba-tiba terpental seolah-olah ada pegas di bawah kakinya. Penghindaran seperti itu sebenarnya menyebabkan serangan terkuat Suranran meleset. Penguasaan teknik bela diri dan keakraban Linlong dengan situasi pertempuran ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat ini, semua orang di bawah panggung tercengang. Bahkan Wang Xin, Zhang Zi, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Kita harus tahu bahwa ketika Linlong mundur sekarang, itu adalah momen pertempuran yang paling intens. Jika dia tidak memahaminya dengan baik, dia tidak hanya akan diserang langsung oleh lawannya, tetapi dia juga akan menderita serangan balik dari Ki mendalamnya sendiri. Orang biasa tidak akan berani mengelak seperti ini. Linlong tidak hanya menghindar, tapi dia juga menghindarinya dengan mudah. Begitu mudahnya seolah-olah orang yang baru saja berkelahi dengan Suranran bukanlah dia. Jika bukan karena dia sangat akrab dengan teknik bela diri, jika bukan karena dia telah melalui ratusan pertempuran, mustahil untuk menghindari pertempuran paling intens tanpa cedera. Wang Xin, Zhang Zi, dan yang lainnya bertanya pada diri sendiri apakah mereka bisa melakukan ini. Bahkan jika mereka bisa mundur, mereka pasti akan menderita banyak kerusakan. Namun, Linlong masih sangat muda. Bagaimana dia bisa melewati ratusan pertempuran? Satu-satunya penjelasan adalah bakat Linlong terlalu menakutkan. Di atas panggung, Suranran juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, pikirannya sibuk dengan cara memberi pelajaran pada Linlong, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah serangan pertama gagal, dia segera bersiap untuk serangan kedua. Namun, kali ini, Linlong tampak lebih cepat darinya. Pertahanan naga melingkar. Dengan teriakan pelan, Linlong melompat tinggi ke udara. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya. Dengan gelombang yang seolah mampu mengoyak ruang, sembilan pancaran energi menyerang Suranran secara serempak. Teknik bela diri macam apa ini? Melihat Linlong menggunakan teknik bela diri seperti itu, semua orang di bawah panggung sekali lagi tercengang. Mereka dapat melihat bahwa teknik bela diri ini sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Bahkan Zhang Zi pun memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. Hanya Wang Xin yang terlihat sangat terkejut di wajahnya. Di antara orang-orang yang hadir, Wang Xin, yang memiliki senioritas paling tinggi, ingat dengan jelas bahwa pertahanan naga melingkar ini adalah salah satu teknik pamungkas keluarga Lin. Meskipun itu hanya teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi, mustahil bagi orang biasa untuk mempelajari teknik bela diri ini. Hanya mereka yang memegang posisi tinggi dalam keluarga dan memberikan kontribusi khusus yang dapat mempelajari teknik bela diri ini. Sejauh yang dia tahu, saat ini hanya ada dua atau tiga orang di keluarga Lin yang telah mempelajari teknik bela diri ini. Selain itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan menggunakan teknik bela diri ini. Karena itu, tidak ada penonton yang bisa langsung mengenali teknik bela diri itu. Mungkinkah anak kecil ini adalah bakat yang diam-diam dilatih oleh orang tua Lin Qingshan? Pikiran ini terlintas di benak Wang Xin. Melihat sembilan pancaran energi menyerangnya pada saat yang sama, ekspresi suranran berubah drastis. Orang biasa pasti akan menggunakan teknik bela diri defensif saat ini, tetapi suranran menyerap pada gagasan ini. Dia tahu bahwa teknik bela diri pertahanannya tidak akan mampu menahan sembilan pancaran energi dari lawannya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan tiga belas gambar yang tumpang tindi sekali lagi. Tiga belas gambar yang tumpang tindi saat ini adalah teknik bela diri terbaiknya, dan itu adalah teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, dia akan mampu menahan serangan sekuat itu dari lawannya. Dalam sekejap, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul di atas panggung, dan setiap pancaran energi dari bayangan tinju ini bertemu dengan sembilan pancaran energi linlong. Melingkar pertahanan naga melawan tiga belas gambar yang tumpang tindi, siapa yang akan menang. 29. Ada yang tidak beres. Ketika energi tinjunya terjalin dengan energi lawannya, suranran tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Energi lawannya, yang awalnya terkonsentrasi bersama, tiba-tiba menghilang. Sembilan gelombang energi sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sekarang setelah mereka bubar, mustahil bagi mereka untuk menyakitinya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Suranran tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini di benaknya. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan pukulannya menjadi lebih tergesa-gesa. Meskipun perubahan ini sangat besar, mereka yang tidak terlibat dalam pertarungan tidak akan bisa merasakannya. Jadi, sebagian besar orang di bawah panggung tidak menyadarinya sama sekali. Tentu saja, orang-orang seperti Wang Xin dan Zhang Xi dapat melihatnya dengan jelas. Kontrol anak ini terhadap seni bela diri terlalu kuat. Wang Xin terkejut. Ini karena jika seseorang tidak terlalu familiar dengan Koiling Dragon Grip, mustahil mengubah cara serangan Koiling Dragon Grip dengan begitu saja. Dapat dikatakan bahwa kesulitan mengubah Koiling Dragon Grip jauh lebih sulit daripada menghindari. Bahkan Wang Xin, kepala keluarga Lin saat ini, Lin Qingshan, tidak dapat menjamin bahwa dia bisa melakukan ini. Wang Xin, yang sangat terkejut, tidak secara serius mempertimbangkan mengapa Lin Long mengubah cara dia menyerang. Menurutnya, mungkin Lin Long hanya ingin memberi pelajaran pada Su Ran Ran. Ketika semua gelombang energi menghilang, Lin Long dan Su Ran Ran masih berdiri di posisi semula. Sepertinya tidak satupun dari mereka yang menderita luka apapun. Apakah ini hasil imbang? Pemikiran ini terlintas di benak sebagian besar orang. Satu-satunya hal yang membingungkan mereka adalah meskipun Su Ran Ran masih terlihat sangat dingin di atas panggung, tanpa sadar wajahnya yang cantik telah memerah. Qing Qing, saat ini, Su Ran Ran tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Su Qing Qing, yang berada di bawah panggung, merasa bingung. Anda. Su Ran Ran baru saja mengucapkan satu kata ini ketika Lin Long, yang berada di atas panggung, tertawa terbahak-bahak. Nona Su, tidak perlu merepotkan Nona Su kedua. Saya akan melakukannya untuk Anda. Setelah mengatakan ini, Lin Long melangkah menuju Su Ran Ran. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Ran Ran berteriak cemas. Namun, meskipun dia tampak sangat takut pada Lin Long, dia tidak bergerak sedikitpun. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di bawah panggung bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan keduanya di atas panggung. Tidak banyak. Aku hanya ingin membantu Nona Su menyembunyikan sisi jelekmu, kata Lin Long sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Lin Long sudah berjalan ke sisi Su Ran Ran. Yang membuat semua orang bingung, bukan hanya kaki Su Ran Ran yang tidak bergerak, tetapi seluruh tubuhnya juga diam. Berhenti. Bibilan sepertinya menyadari sesuatu. Di saat yang sama ketika dia meneriakkan dua kata ini, dia tiba-tiba melompat ke atas panggung. Namun, Lin Long lebih cepat darinya. Pada saat dia melompat ke atas panggung, Lin Long sudah melepas pakaiannya dan menutupi tubuh Su Ran Ran. Disengaja atau tidak, tangan kanan Lin Long dengan jelas menyentuh dada Su Ran Ran selama proses ini. Apa yang dia lakukan? Beberapa dari mereka masih memiliki ekspresi kosong. Beberapa orang yang bermata tajam telah menemukan akar masalahnya dari potongan kain yang jatuh dari tubuh Su Ran Ran. Ternyata dalam pertarungan tadi, pakaian di tubuh bagian atas Su Ran Ran sebenarnya telah terkoyak oleh Ki. Tindakan Lin Long hanya untuk menutupi rasa malu Su Ran Ran. Meskipun tangan Lin Long telah menyentuh Su Ran Ran dalam proses menutupinya, di mata mereka, ini benar-benar sebuah kecelakaan. Namun, apa yang dilakukan Su Ran Ran selanjutnya jelas salah. Ini karena ketika Lin Long menutupinya dengan pakaian itu, dia tiba-tiba meledak. Tangannya yang seperti batu diok mengepal dan menghantam dagu Lin Long dengan keras, yang hampir menyentuhnya. Pergi ke neraka, di saat yang sama dia melontarkan pukulan seperti itu, dia juga meneriakkan dua kata ini dengan kebencian yang tak tertandingi. Kemarahan Su Ran Ran memang beralasan. Ini karena langkah Lin Long direncanakan dengan sangat cermat. Karena reaksinya sedikit lebih lambat, dia jatuh ke dalam perangkapnya. Yang paling tidak bisa dia toleransi adalah Lin Long sengaja menyentuh dadanya. Sejak muda, dia belum pernah dimanfaatkan seperti ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lin Long masih berpura-pura menjadi orang baik yang berdiri di sampingnya, dia secara alami mengayunkan tinjunya. Tentu saja, di mata orang-orang di sekitarnya yang tidak memahami kebenaran masalah tersebut, tindakan Su Ran Ran hanyalah menggigit tangan yang memberinya makan. Di mata mereka, dalam situasi sedekat ini, mustahil bagi Lin Long untuk mengelak. Namun, yang tidak mereka duga adalah reaksi Lin Long sangat cepat. Ketika tangan kanan Su Ran Ran sudah setengah jalan, dia sudah meraih pergelangan tangannya. Su Ran Ran, yang sangat marah, mengepalkan tangan kirinya dan dengan ganas menyerang dada Lin Long lagi. Lin Long buru-buru menggunakan tangan kanannya untuk memblokir. Untuk sesaat, keduanya justru bertarung dalam jarak dekat. Adapun Bibilan, yang baru saja naik ke atas panggung, dia tidak banyak membantu. Ini karena Wang Sin telah memblokirnya. Lin Long dan Su Ran Ran, yang terjerat bersama, kehilangan keseimbangan dan keduanya jatuh ke atas panggung. Mungkin karena kekuatan Lin Long terlalu besar, tapi setelah musim gugur ini, dia lebih unggul. Dia menekan Su Ran Ran di bawah tubuhnya. Tidak, bisa dikatakan dia menunggangi tubuh Su Ran Ran. Tangan kirinya masih memegang rat pergelangan tangan kanan Su Ran Ran, sedangkan tangan kanannya menekan dada Su Ran Ran. Sedangkan tangan kanan Su Ran Ran ditekan oleh lutut Lin Long. Dengan kata lain, saat ini, Su Ran Ran tidak bisa bergerak sama sekali. Ini seharusnya menjadi akhir dari pertarungan, tapi penonton di bawah panggung semuanya tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa tangan kanan Lin Long sebenarnya bisa dikatakan sedang meraih, dan sepertinya memegang dada Su Ran Ran. Yang terpenting, tangan Lin Long sepertinya telah merogoh pakaian Su Ran Ran. Pada saat ini, mereka ingat bahwa setelah Su Ran Ran mengenakan mantel Lin Long, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengancingkannya. Dengan kata lain, tangan Lin Long bukanlah tangan naga melingkar, itu jelas merupakan tangan yang memegang payudara. Tidak ada kekurangan anak muda yang usil di bawah panggung, sehingga adegan ini langsung membuat banyak dari mereka bersiul. Lepaskan saya, suara Su Ran Ran sangat dingin, dan tatapannya begitu dingin sehingga seolah-olah itu bisa berubah menjadi pedang tajam di saat berikutnya. Awalnya, Lin Long ingin memanfaatkannya, tapi setelah melihatnya seperti ini, dia menyerah. Dia segera menarik tangannya dan tertawa, Nonasu, ini kecelakaan, saya harap Anda tidak mengingatnya. Karena dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar, tidak masalah selama dia mencapai tujuannya. Terlebih lagi, Lin Long tidak khawatir serangan diam-diam Su Ran Ran akan berdampak apapun padanya, jadi dia langsung berdiri dari tubuh Su Ran Ran. Su Ran Ran juga menghentikan serangan diam-diamnya. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri dan berkata dengan dingin, kali ini, aku kalah, tapi aku akan tetap menantangmu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk ditantang oleh Nonasu. Jika saatnya tiba, tuan muda ini pasti akan menemani Anda sampai akhir, kata Lin Long acuh-ta'acuh. 30. Satu detik, dia memukul adiknya, Su Qingqing, dan detik berikutnya, dia menyentuh dada adiknya, Su Ran Ran. Saat ini, Lin Long bisa dikatakan telah memanjakan mata semua orang di pasar. Menurut mereka, Lin Long bahagia hari ini, tapi mungkin dia akan sengsara di masa depan. Keluarga Su tidak muda bergaul, apalagi Su Ran Ran memiliki Zhou Mingzi, putra jenderal kota angin hitam. Bahkan jika keluarga Su tidak melanjutkan masalah ini, Zhou Mingzi tidak akan pernah membiarkan Lin Long pergi. Meskipun Lin Long menyentuh dada Su Ran Ran bisa dikatakan kecelakaan, sebagai seorang pria, bagaimana Zhou Mingzi bisa melepaskan pria yang menyentuh dada wanitanya. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa menyedihkannya nasib Lin Long. Tuan muda, Anda tidak bisa melakukan ini lagi di masa depan. Anda telah membuat saya khawatir setengah mati. Dalam perjalanan pulang, Xiao Dai cemberut dan berkata, kupu-kupu kecil secara alami mengacu pada bagaimana Lin Long membuat marah Su Ran Ran sekarang. Menurutnya, memprovokasi seseorang dengan kekuatan sekuat itu jelas merupakan tindakan yang sangat tidak rasional. Xiao Dai, kamu tidak mengerti. Ini bagus untuk masa depan. Lin Long tersenyum. Bagus untuk masa depan. Xiao Dai bingung. Namun, karena Tuan mudanya mengatakan bahwa ada manfaatnya, bagaimana dia bisa membantahnya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak puas, dia hanya bisa berpura-pura depresi dan berjalan maju. Begitu mereka keluar dari pasar, seseorang yang menunggang kuda berhenti di depan mereka. Itu adalah Su King Ching, tapi kali ini, dia datang sendiri. Huff, apakah Nona Su kedua datang untuk berduel denganku lagi? Lin Long memandangnya dan berkata, Jangan berpuas diri, aku pasti akan menghajarmu di masa depan. Su King Ching memelototi Lin Long. Jelas sekali dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long. Jika kamu di sini bukan untuk berduel denganku, apakah kamu ingin kawin lari denganku? Sudut mulut Lin Long melengkung aneh. Dalam mimpimu, Su King Ching berkata dengan agresif. Jika dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Long, dia akan menyingsingkan lengan bajunya dan menyerangnya. Ini, pakaianmu. Saat dia berbicara, Su King Ching mengambil sebuah benda di depannya. Tampaknya Nona Su kedua ini datang untuk mengembalikan pakaian adiknya. Dia sepertinya sengaja mempersulit Lin Long, jadi dia tidak melemparkannya ke Lin Long sama sekali. Sebaliknya, dia melemparkannya jauh ke kiri Lin Long. Su King Ching tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pakaian Lin Long jatuh ke tanah. Niat baikku telah menarik niat buruk, Gumam Si Aodai ketika dia melihat ekspresi Su King Ching. Tawa Su King Ching tiba-tiba terhenti ketika dia mendengar kata-kata Si Aodai. Ekspresinya berubah dingin ketika dia berkata, Gadis kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa seseorang tidak tahu apa yang baik untuknya dan pantas untuk dipukul. Si Aodai memasang tampang lurus. Kamu, Su King Ching sangat marah. Dia tidak menyangka bahkan seorang pelayan pun hati kecil, jangan ganggu dia. Beberapa orang tidak tahu bagaimana harus bertobat. Di masa depan, ketika mereka dipukul beberapa kali, mereka dengan sendirinya akan mengingat pelajaran itu, kata Linlong sambil tersenyum sambil perlahan berjalan ke samping pakaian itu. Kaulah yang akan lebih sering dipukul. Benar-benar sepasang penjahat, Su King Ching sangat marah hingga dia hampir mati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan tuan dan pelayan dalam sebuah pertengkaran, jadi dia pergi dengan marah setelah melontarkan kata-kata ini pada mereka. Setelah mengambil pakaian dan membersihkannya, Linlong melemparkannya ke Xiaodai dan berkata, Xiaodai, simpanlah. Tidak lama setelah Su King Ching pergi, Zhang Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Muda Linlong, bagaimana Anda menguasai teknik bela diri ini begitu dalam? Menurut Zhang Zi, Linlong pasti punya metode. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menguasai teknik bela diri ini sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Jika dia bisa mendapatkan metode Linlong, kekuatannya akan meningkat pesat. Peningkatan kekuatan merupakan godaan bagi siapapun. Huff, itu tidak sulit. Selama seseorang pintar dan menggunakan teknik bela diri berkali-kali, mereka bisa mencapai levelku, kata Linlong dengan tenang. Itu dia, Zhang Zi tercengang. Tentu saja, apakah menurutmu ada semacam teknik rahasia? Selama seseorang cerdas dan menggunakan teknik bela diri berkali-kali, mereka dapat mencapai level Anda. Apa menurutmu aku semudah itu untuk dibodohi? Berapa usiamu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Zhang Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Menurutnya, ini hanyalah alasan dari Linlong. Namun, dia tidak berani membantah Linlong saat ini. Tanpa disadari, dia telah mengembangkan sedikit rasa takut terhadap Linlong, yang tampaknya tidak terkendali di dalam hatinya. Kakak, kamu tidak bisa membiarkan Linlong pergi. Dia terlalu tercelah, kata Su Qingqing kepada Su Ran Ran dalam perjalanan kembali ke keluarga Su. MHM, jawab Su Ran Ran dengan tenang. Sebaiknya kamu memanggil kakak Zhou Mingxi. Orang itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. melihat adiknya sepertinya setuju, wajah Su Qingqing langsung berseri-seri. Dipukul oleh Linlong di depan semua orang membuatnya marah hanya dengan memikirkannya. MHM, Su Ran Ran masih menjawab tanpa emosi. Merasakan bahwa adiknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik, Su Qingqing dengan bijaksana menutup mulutnya. Su Ran Ran tidak hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Yang dia inginkan hanyalah memotong Linlong menjadi daging cincang. Dikangkangi oleh Linlong di depan semua orang dan payudaranya dirabah-rabah bahkan lebih memalukan daripada dipukul. Apalagi dia punya tunangan, bagaimana dia bisa menghadapi keluarga Zhou dan Zhou Mingzi jika kabar ini tersiar. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Zhou Mingzi, mereka masih bertunangan. Terlebih lagi, Linlong melakukan ini dengan sengaja. Kepribadian Su Ran Ran berbeda dengan Su Qingqing. Su Qingqing akan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya dan akan merasa tidak nyaman jika dia menyimpannya sendiri. Su Ran Ran justru sebaliknya. Semakin besar masalahnya, semakin dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sama seperti sekarang, meskipun dia terlihat sangat tenang, hatinya melonjak dengan gelombang yang mengerikan. Bibilan memahami kepribadiannya dengan sangat baik. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Nona tertua, Linlong ini tidak sederhana. MHM, Su Ran Ran mengangguk, lalu berkata, Bibilan, menurutmu bagaimana peluangku untuk menang jika aku melawannya lagi? Saat ini, hati Su Ran Ran sedang kacau. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, jika dia ingin memberi pelajaran pada Linlong, satu-satunya cara adalah dengan memukulnya dengan baik. Namun, menilai dari pertarungan tadi, dia sejenak ragu apakah dia bisa mengalahkan Linlong. Meski terlihat lebih kuat dari Linlong, penampilan Linlong barusan membuatnya tidak sepenuhnya percaya diri. Sulit mengatakannya, menurutku peluang menangmu lebih tinggi. Namun, jika ingin menang, kamu harus berhati-hati. Jangan melakukan kesalahan yang sama hari ini, kata Bibilan setelah hening beberapa saat. MHM, Su Ran Ran mengangguk, kata-kata Bibilan memberinya sedikit rasa percaya diri. Kak, ini semua karena tipuan Linlong. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawanmu? Terlebih lagi, ada kakak Zhou Mingzi. Jika dia bergerak, Linlong pasti akan berlari lebih cepat daripada kelinci, selasuh King Ching. King Ching, jangan sebutkan ini lagi, kata Su Ran Ran dengan tidak senang. Su Ran Ran berkata dengan tidak senang. Ini adalah masalah keluarga Su. Dia tidak ingin Zhou Mingzi terlibat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.